Video pengakuan seorang driver Ojol yang menerima orderan dari orang meninggal 2012 lalu viral. Dalam video itu, driver Ojol merekam sebuah makam di area perkuburan. Pria itu mengatakan dalam bahasa Jawa jika dia mendapat orderan atas nama rumah Tuhan. Dalam unggahan itu, ia juga menyebut nama sang pemesan, ternyata sang pemesan sudah meninggal dunia. Ia pun berucap demikian sembari menunjukkan batu nisan dengan nama pemesan. Akun itu juga membagikan video perjalanannya menuju kuburan penerima pesanan. Video tersebut pun viral dan mendapatkan banyak komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!